Tentara Indonesia diancam IDF agar tunduk dan tidak mencampuri urusan mereka dengan Lebanon. Nah guys, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya sarankan kalian untuk menonton hingga selesai agar paham. Sebagai pasukan perdamaian, TNI selalu memegang teguh nilai-nilai damai dalam menjalankan tugasnya. Meski dihadapkan pada situasi yang sulit dan konflik dengan IDF, TNI tetap berupaya mengambil sikap yang tepat. Pilihan untuk tunduk kepada IDF tentu saja bukanlah hal yang mudah. Namun sebagai pasukan perdamaian, TNI harus tetap menjalankan tugasnya dengan penuh profesionalisme. Kita semua tahu bahwa IDF memprovokasi tentara Indonesia beberapa kali serta selalu ingin mencari masalah dengan TNI Unifil. Meskipun demikian, TNI sudah mengantisipasi segala hal yang akan terjadi di perbatasan dan menjalankan tugasnya sebagai pasukan perdamaian dengan penuh tanggung jawab. TNI selalu melakukan tindakan preventif dan proaktif dalam menghadapi situasi di lapangan, serta membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Namun, kita tidak bisa hanya mengandalkan tindakan preventif dan proaktif semata. Kita juga harus mencari solusi terbaik atas situasi yang ada, serta menjalin kerjasama dan dialog yang baik dengan IDF untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, kita juga bisa mencari dukungan dari negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah untuk menciptakan sebuah forum yang membahas strategi terbaik dalam menangani situasi ini. Dalam situasi yang sulit seperti ini, kita juga harus menghindari tindakan yang memprovokasi agar situasi tidak semakin memburuk. Sebagai pasukan perdamaian, TNI harus memegang teguh kode etik dalam bertindak, serta tidak memperburuk situasi dengan melakukan tindakan yang terlalu radikal. Dalam kesimpulannya, sebagai pasukan perdamaian, TNI tetap berupaya menjaga perdamaian dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. TNI selalu mengantisipasi dan menangani situasi di lapangan dengan tindakan preventif dan proaktif, serta mencari solusi terbaik atas situasi yang ada. Dalam upaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, TNI tetap memegang teguh nilai-nilai perdamaian dan tidak terprovokasi oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pihak lain. Pertanyaannya, bagaimana jika situasi semakin memburuk, Bang Bro? Jika situasi semakin memburuk, TNI harus tetap tenang dan berpikir jernih untuk mengambil tindakan yang tepat. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak IDF dan pihak-pihak terkait lainnya. TNI harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak IDF dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik dan mengatasi situasi yang semakin memburuk. Meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah perbatasan TNI harus meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah perbatasan untuk mencegah tindakan yang merugikan dan memperburuk situasi. Menjalin dialog dan kerjasama dengan negara-negara terkait, TNI bisa menjalin dialog dan kerjasama dengan negara-negara tetangga di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah untuk mencari dukungan dan strategi terbaik dalam menangani situasi yang rumit ini. Melaporkan situasi ke Dewan Keamanan PBB, TNI juga bisa melaporkan situasi ke Dewan Keamanan PBB jika diperlukan untuk memperoleh dukungan atau bantuan internasional. Menjalin dialog dan kerjasama dengan negara-negara terkait, TNI bisa menjalin dialog dan kerjasama dengan negara-negara tetangga di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah untuk mencari dukungan dan strategi terbaik dalam menangani situasi yang rumit ini. Melaporkan situasi ke Dewan Keamanan PBB, TNI juga bisa melaporkan situasi ke Dewan Keamanan PBB jika diperlukan untuk memperoleh dukungan atau bantuan internasional. Menjaga profesionalisme dan menghindari tindakan yang tidak proporsional, sebagai pasukan perdamaian, TNI harus tetap menjaga profesionalisme dan menghindari tindakan yang melanggar etika atau norma yang berlaku. Dalam situasi yang semakin memburuk, TNI harus memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan warga sipil serta mengutamakan perdamaian. Dengan senantiasa berpikir jernih dan menjaga sikap tenang, TNI dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi situasi yang rumit ini. Apakah ada persiapan darurat menghadapi situasi yang semakin memburuk Bang Bro? Sebagai pasukan perdamaian, TNI sudah mempersiapkan rencana darurat yang ketat untuk menghadapi situasi yang semakin memburuk di wilayah perbatasan Lebanon. Rencana tersebut ditetapkan untuk meminimalisi resiko dan memproteksi warga sipil serta personel pasukan perdamaian. TNI juga dituntut untuk selalu berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi, termasuk dalam menghadapi situasi yang sulit dan krisis, seperti konflik di perbatasan Lebanon. Pasukan TNI juga dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan, seperti kendaraan pengawas, senjata api, perlengkapan medis darurat, serta teknologi modern untuk memantau wilayah perbatasan. Selain itu, pasukan TNI juga telah menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para pihak terkait, termasuk IDF, untuk memantau situasi dan mencari solusi terbaik atas kondisi yang ada. Selain rencana darurat, TNI juga memiliki sistem pelaporan dan evaluasi yang ketat untuk memberikan tindakan yang tepat dan efektif. Sistem ini dilengkapi dengan protokol khusus menghadapi situasi darurat, sehingga komando pasukan dapat mengambil tindakan yang cepat, tepat, serta bisa meminimalisir dampak buruk pada situasi darurat. Dalam situasi yang sulit, TNI harus tetap menjaga profesionalisme dan mengutamakan keselamatan serta kesejahteraan warga sipil serta pasukan perdamaian. Dengan adanya rencana darurat, koordinasi yang baik, dan sistem pelaporan yang ketat, TNI dapat menghadapi situasi yang semakin memburuk dengan lebih tenang dan efektif. TNI menganggap situasi di perbatasan Lebanon saat ini masih memerlukan perhatian dan pengawasan yang lebih ketat. IDF masih terus melakukan tindakan provokatif dan mencari masalah dengan pasukan TNI Unifil di wilayah perbatasan. Dalam situasi ini, TNI bekerjasama dengan pasukan perdamaian dari negara lain dalam menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah perbatasan Lebanon. TNI juga menjalin komunikasi yang baik dengan para pihak terkait untuk memonitor situasi di wilayah perbatasan. Meskipun demikian, TNI tetap memegang teguh nilai-nilai perdamaian dan menjalankan tugasnya dengan penuh profesionalisme dalam menjaga situasi di perbatasan. TNI juga berupaya mencari solusi terbaik dan menjalin hubungan baik dengan IDF untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Dalam situasi yang sulit seperti ini, TNI tetap berpegang pada prinsip-prinsip keamanan. Keselamatan warga dan perdamaian.